oke disini kalian tinggal memilih nominal yang akan dipinjam mulai dari 3 juta rupiah hingga 10 juta rupiah ya di aplikasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara mengajukan pinjaman uang di aplikasi dana darurat oke saya akan mau membuka aplikasi dana darurat ya karena aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK dan AFPI ya disini kalian tinggal mengajukan pinjaman uang di aplikasi dana darurat mulai dari 3 juta rupiah hingga 10 juta rupiah oke pertama-tama kalian harus mendownload aplikasi di playstore nya yaitu dengan dana darurat ya dana darurat ya seperti ini oke disini nah disini karena saya sudah mendownload aplikasinya ya disini karena pendownloadnya kurang lebih ada 500 pendownload ya ini rantingnya cukup bagus ya ranting dari aplikasi penilaiannya ya 4,6 ya jadi ini dari ulasan ya ulasan dari aplikasi dana darurat oke karena saya sudah mendaftar kita buka saja ya oke pertama-tama kalian harus wajib mendaftar di aplikasi dana darurat ya setelah itu pertama-tama untuk cara mendaftar di aplikasi dana darurat yaitu kalian harus menyiapkan seperti nomor HP terus KTP alamat identitas kalian ya disini kita klik bagian yang verifikasi data ya disini kalian harus untuk cara mendaftar di aplikasi darurat kalian harus yaitu dengan memfoto selfie ya untuk verifikasi untuk pendaftaran di aplikasi dana darurat kemudian yaitu dengan informasi identitas ya kalian harus mengisi identitas yang lengkap seperti nama alamat tambah lahir kemudian alamat tinggal ya begitu kurang lebihnya kemudian informasi pribadi informasi pribadi yaitu kalian harus mengisi seperti pekerjaan kalian dan kemudian penghasilan per bulan itu berapa ya kemudian ya begitu kurang lebihnya untuk cara mendaftar di aplikasi dana darurat agar kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi dana darurat jangan khawatir data kalian pasti aman karena aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK dan AFPI ya begitu kurang lebihnya oke kalian harus memfoto KTP ya disini harus memfoto KTP kalian kemudian cair seketika kemudian aman oke kalau sudah kita klik bagian yang saya setelah itu kalau sudah terdaftar di aplikasi dana darurat kemudian kalian harus memasukkan nama bank kalian atau memasukkan nama bank kemudian nama kartu bank kemudian masukkan nomor rekening pribadi kalian karena saya pengguna BRI saya sudah memasukkan nomor rekening rekening BRI saya agar proses pencairan uangnya bisa masuk ke rekening pribadi kalian ya oke ya begitu kurang lebihnya setelah itu kalian harus memasukkan kontak darurat kemudian aktifkan lokasi kalian kemudian foto selfie ya begitu kurang lebihnya untuk cara mendaftar di aplikasi dana darurat oke kalau sudah menunggu sekitar 1x24 jam untuk proses pendaftarannya sudah disetujui kalau sudah kalian bisa mendapatkan limitnya di aplikasi dana darurat ya pinjamannya itu mulai dari 3 juta rupiah hingga 10 juta rupiah oke misalkan saja saya akan mau minjam 5 juta rupiah pastikan kalian sudah mendaftar dan memasukkan nomor rekening pribadi kalian agar pencairan uangnya bisa masuk ke nomor rekening bank kalian kita klik penarikan uangnya ya begitu kurang lebihnya tinggal tunggu beberapa saat ya ini selamat uangnya langsung cair ya jadi kalian harus sabar oke ya begitu kurang lebihnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati